Ini adalah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat melalui kami. Memang betul SK-nya yang tanda tangan wali kota. Tapi yang menggerakkan untuk kemudian memutuskan tentu adalah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat melalui kami. Memang betul SK-nya yang tanda tangan wali kota. Tapi yang menggerakkan untuk kemudian memutuskan tentu adalah Allah SWT. Ini adalah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat melalui kami. Memang betul SK-nya yang tanda tangan wali kota. Tapi yang menggerakkan untuk kemudian memutuskan tentu adalah Allah SWT. Kita akan selalu mematuhi kemudian sutradikat untuk memerintah itu. Kita sebentar naik proses. Memikirkan sudah bisa dilisi. Saya akan h army. Tunggu pelanjikannya oleh sini sekarang, sedang di proses. Kan ada timnya, ya ada tim yang memproses itu, mudah-mudahan usah cepat, ya laporan usah sudah rampas, ya agak segera ekstrasi. Mudah-mudahan kalau selesai, minggu depan. Ya, sebagaimana tujuan aspek murid ini dibentuk, ya dalam rangka itu tadi, menjadi wadah komunikasi. Supaya masing-masing teman-teman bisa berbagi di satu. Misalnya kecamatan tertentu atau pelurahan tertentu, itu bisa nanti sharing pengalaman dengan teman-teman. Kan di kecamatan ini ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang mungkin juga pengalaman basicnya kuatnya di ekonomi, ada yang kuatnya di pemerintahan, dan seterusnya itu kan bisa sharing. Sehingga tidak perlu harus butuh waktu, mudah-mudahan dengan dibentuknya aspek murid ini, mereka sudah bisa tukar informasi di situ dan tukar pengalaman. Sekaligus saling menguatan, saling membantu, tentu kan tidak bisa jalan segera. Kecamatan kekurangan itu harus saling men-support satu. Kami melakukan sekaligus peneguhan tentang aspek murid ini, di mana periode yang lalu berakhir, dan saya masuk di periode 2022-2024. Agenda ini sebetulnya sudah berlangsung sejak rapat anggota, kita putuskan untuk sampai hari ini pelaksanaan kegiatannya. Sekaligus kami rangkaikan dengan rapat program-program kerja. Jadi aspek murid ini hadir sebagai wadah teman-teman kecamatan dan kelurahan dalam perpanjangan tangannya, perpanjangan tangan daripada pemerintah untuk men-sosialisasikan program-program pemerintah di tingkat lapangan kepada masyarakat. Tujuan akhirnya kami berhimpun sebagai wadah untuk menyatukan potensi yang dimiliki semua teman-teman kecamatan dan kelurahan. Berangka kita membangun akselerasi di bidang pembangunan sekaligus menjadi pionir di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami hari ini menyusun program dalam rangka agenda-agenda ke depannya. Yang pertama kami ingin supaya aspek lulu ini hadir yang bermanfaat untuk masyarakat maupun untuk anggota sendiri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!